Intro Setelah saya bebas saya Haleluya, haleluya, haleluya Selamat datang dalam program kita Kamu hebat dan surat gue ingat salam Tuhan Kamu hebat Kenapa kamu hebat? Karena Yesus berserta dengan saudara dan roh di dalam kita lebih besar Roh yang alam dunia ini Alkitab ajarkan kepada kita bahwa Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara Saya gak mau tau orang mau bilang sudah bodoh kah? Orang mau bilang sudah gagal kah? Seorang mau bilang sudah orang susah kah? Tapi hari ini saya hanya mau ingatkan Buat saudara kamu hebat Tanamkan dalam diri saudara Bahwa saya hebat Kenapa saya hebat? Bukan karena saya mampu Tapi karena Tuhan beserta saya Dan tidak pernah meninggalkan saya Haleluya Hari ini kita ada program yang sangat spesial Karena hari ini bersama dengan saya Ada seorang hebat yang bernama John K Mungkin sebagian saudara berkata Hah? Itu tuh yang namanya John K Karena sebagian saudara mungkin pernah dengar namanya Ya kan? Mungkin sudah berkata Saya pernah dengar namanya Dia itu siapa ya? Artis kah? Pendeta kah? Kita mau jumpa yang banyak Bung John Terima kasih Selamat datang di program Kamu Hebat Amin Jadi program ini namanya Kamu Hebat Kenapa? Karena sekarang antara suami dan istri aja Kadang-kadang gampang sekali Ah kamu bodoh gitu Orang tua dan anak gampang sekali bilang Ah kamu bodoh gitu Tetapi Kalau Tuhan berkata Aku menyertai kamu Dan itu berarti Tuhan buat kita hebat Nah Bung John Coba perkenalkan diri dulu sedikit Karena kalau banyak orang Apalagi di Jakarta Di Indonesia secara umum ya kan Kalau dengar John K Kayaknya saya pernah dengar ya Nah gitu ya Coba perkenalkan diri dulu sedikit Nama saya John Refra Nama yang populer John K Saya lahir di desa Tutrian Kecematan Kegosar Maluku Tenggara Lahir tanggal 10 September 1967 Nah lalu keluar dari Ambon tahun berapa? Saya keluar dari Ambon tahun 86 Dari Elad Naik kapal Niaga 14 Tujuan ke Surabaya Tujuan apa waktu itu? Mau menyanyi kah? Saya cuma ingin tahu Bahwa orang selalu bilang Jawa-Jawa Ya saya cuma ingin tahu Mau tahu Jawa itu gimana sih Terus dari orang tua dapat Oleh-oleh apa? Dapat pesan apa? Dapat dana berapa kah? Saya waktu mau lari ke Surabaya itu Saya bohongin mama saya Almarhum Baru saya mau ke Dobo Dobo dekat Dan waktu saya izinkan mama sama papa Bila saya mau ke Dobo Saya bilang ke Dobo itu mama berat untuk melepaskan saya Cuma ke Dobo itu? Nah dari mama antar sampai ke ujung kampung Kemudian saya di Elad Kapal dari Tual masuk ke Elad Elad ini kan buka kecematan Ke besar Kemudian langsung naik kapal tanpa Bawa waktu itu mama bapak kasih saya Dari kampung Kali saya ke kecematan Elad Itu urus KTP Dan kapal satu minggu baru masuk Uang habis Setelah uang habis kapal masuk Akhirnya saya modal dekat aja Naik kapal Jadi nggak beli tiket Nggak ada Nggak ada Nggak ada Satu pera pun nggak ada dikantung Pokoknya sampai ke Pokoknya harus sampai ke Surabaya Ya kapal Timbal langsung Ya modal dekat naik aja Lalu bikin apa di Surabaya waktu itu? Ya di Surabaya Sempat tinggal sama keluarga juga Tapi nggak cocok hanya keluar dari keluarga Tidak Tidur di emperan jalan Sama saya Sama Saudara sepupu Dekiresmol Berdua tidur di emperan jalan Ya ada sekitar beberapa hari Kemudian baru Kita ditampung Di keluarga Subabela Nah keluarga ini sampai sekarang Masih berhubungan dekat Seperti keluarga sendiri Nah terus apa yang bawa Bung Sampai ke Jakarta? Nah Pernah ada kejadian di Surabaya Ribut Akhirnya pas Selesai ribut Saya ambil Satu keputusan dah Saya pusat Ke Jakarta Oh jadi di Waktu di Masih di K Semua aman-aman Cuman di Surabaya Udah mulai suka ribut ini Ya kalau di K Waktu masih sekolah sih Udah Selalu dibully Ajak berantem Oh jadi memang Karunia pertamanya Karunia berantem Jadi setiap orang punya panggilan Rupanya Panggilannya Peti juga jadinya Street Fighter Terus jadi Mengembangkan karunia Street Fighter nya di Surabaya Ya di Surabaya Di mana-mana ribut Pas ribut terakhir Udah sambil keputusan Saya harus kembali Lihat Jakarta Saya berangkat Jakarta Waktu gak pikir pulang ke K Saya pikir bahwa saya harus berhasil Dia baru pulang Kalau belum berhasil Saya gak mau pulang Lalu mama gak tanya Saya sempat di Surabaya Dan waktu itu karena saya mau masuk Angkatan Laut Sebelum tahun 88-87 Saya minta surat-surat Ijasa apa-apa semua Surat-surat lain Saya kirim surat ke mama Baru mama kaget bahwa saya Di Surabaya Langsung menangis Buji Tuhan Tapi setelah saya Apa Tes Angkatan Laut Gugur Gugur Bukan apa-apa Lagi tes Karena ada yang Ampun hitam Udah langsung Pengen pukul aja Langsung Pembina suruh Bawa pulang berkas Jadi belum daftar Baru aku daftar Langsung suruh pulang Suruh pulang Udah kecewa Tatur ibadah aja Supaya stop Jangan ingat-ingat lagi Angkatan Laut Nah Setelah Di Surabaya 86, 87 88 Saya hidra ke Jakarta Nah Hidra ke Jakarta Jadi gak ada Kenal orang lagi Di Jakarta Belum kenal Waktu itu Cuma tahu alamat Bahwa ada Ada saudara yang Tinggal di Berlan Nah Yang lucunya Saya cuma tahu Berlan Tapi Berlan itu Ada kesterin 1 Sampai 12 Nah Kebetulan ada saudara saya Yang Masih hubungan family Dia Pramugara Garuda Oh Waktu itu Hebat ini Dia pernah ke Surabaya Dan ketemu Ketemu saya Dan saya tanya Dia Di Jakarta Di mana Di Berlan Saya gak tanya Itu kesterin berapa Yang ada di otak Yang ada di otak saya Cuma Berlan Berlan Saudara orang Ambon Di Berlan Padahal Berlan besar Dan banyak Ambon Dia oke Orang G Orang G Orang G Itu Abung Tonir Harbau Akhirnya Saya tanya Kalau ke Jakarta Naik kereta Turun di mana Kalau naik kereta Turun di Jatinegara Habis itu Naik Bajai Ke Berlan Yang ada di Kira saya Udah Naik kereta aja Naik kereta Waktu itu Gereta Jaya Bayar Oh dari Surabaya Dia ada di Surabaya 7500 Itu pas lagi Oh tiket Pas 7500 Gak ada lebih Gak kurang Akhirnya makan Di kereta Makan tembak aja Makan ke Boyi Akhirnya turun di Stasur Jatinegara Saya kasih Stop Bajai Di Surabaya Di sini Di Bajai Stop We're at Berlan Udah Naik Bajai Kita muter Abang Bajai Tanya Bang Kesehatan berapa Saya Sok tau aja Kamu muter musuh Saya udah lama Udah lupa Jadi muter Ada mungkin Hampir setengah jam Satu jam Di dalam Berlan aja Nah Saya pikir Ini mujizat Tuhan Bagi saya juga Yang Jadi Petunjuk Alamat Di rumah Saudara saya Yang pramugara Itu Itu calana Yang dia Pakai Ke Surabaya Daripada saat Bajai Pas ada Kayak itu Ada suara Kamu lihat Sebelah kiri Dan saya Lihat Oh Stop Suara Ini Dalam hati saya Ini kayak Celan Ini yang dia Pakai Surabaya Oh Iya Dan stop Udah Saya turun Abang Abang bajanya Bila Mana Ongkos Pas Saya gak ada duit Kamu apa Udah Abang bajanya Kataku Zaman itu Berlan Benar-benar Akhirnya Abang bajanya Cabut Saya Dengan Yakinnya Saya Bahwa itu Benar-benar Celananya Celananya Kalau Lihat Celananya Kan Gak mungkin Cuma Satu Pasti Celananya Kan Begitu Dan Gak mungkin Pakai Celanah Orang Celanah Warna-warnai Begitu Celanah Jeans Akhirnya Saya Masuk Di Pintu Belakang Kalau Saya Masuk Ke Pintu Belakang Kalau Pas Bukan Rumah Sudara Saya Habis Saya Dianggap Maling Ya Puji Tuhan Pas Masuk Ketemu Keluarganya Belakang Bung Tau Alamat Di mana Celanah Bung Tuni Yang Pakai Surabaya Jumur Di luar Celanah Menuntun Aku Mendapatkan Alamat Sebetulnya Kira-kira Begitu Selama Ya Nah Terus Bagaimana Kehidupan Di Jakarta Selanjutnya Ya Puji Tuhan Ya Mulai Udah Hidup Main Bilal Mulai Masuk Tahun Diskuti Jadi tahun Tahun Lapan Puluh Tujuh Tujuh Tidak 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 Sudah Mulai Mulai Main Di Disco Pub Tertemu Istri Oh Haleluya Sudah Sudah Dari Diskuti Ke Diskuti Ya Habis Itu Sudah Sudah Anak Anak Pertama Jadi Waktu Itu Sudah Gak Ada Kerja Memang Kebanyakan Jadi Keamanan Begitu Waktu Itu Hanya Cuma Dari Diskuti Ke Diskuti Kaja Mungkin Pas Ketemu Teman Teman Ada Jalan Sama Teman Teman Ya Baru Pulang Jadi Kerjanya Pas Di Jalan Jakse Baru Saya Jadi Security Di Apa Apa Cafe 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 Asmat Asmat Oh Asmat Asmat Gaji Gaji Waktu Serat Berapa Gaji Waktu Gaji Waktu Berapa Lumayan Seratus Lebih Ya Sekitar Kamu Gaji Besar Sekitar 200 Salam Tapi Habis Bulan Terima Kertas Saja Karena Banyak Hutan Pas Kerjanya Disitu Habis Itu Keluar Dari Situ Karena Ada Masalah Sama Bos Hancur Semua Barang Barang Selesai Keluar Tadi Sepulang Kei Oh Sempat Kemali Ya Sempat Pulang Kei Baru Kita Lagi Makan Sempet Mama Papa Keluarga Di Kaka Semua Saya Cumpu Cangka Mama Dulu Kalau Mama Dari Saya Kedubo Gak Mungkin Seperti Gini Sekarang Mama Nangis Kita Nangis Karena Saya Sudah Cukup Lumayan Baru Pulang Kaya Kampung Nah Balik Dari Kampung Gak Lama Ada Kasus Di Kasus Pemuduan Di Jalan Jaksa Masuk Setahun Setengah Sudah Keluar Lagi Sudah Setiap Hari Istri Saya Dari Islam Masuk Kristen Tapi Saya Harus Yang Jadi Imam Untuk Keluarga Tapi Istri Saya Menjadi Imam Untuk Anak Anak Mereka Tiap Minggu Tidak Tidak Pernah Absen Setiap Minggu Ke Gereja Saya Setiap Minggu Oh Jadi Pertama Kali Masuk Penjara Justru Bukannya Malah Bertobat Justru Malah Bangun Kekuatan Iya Masuk Penjara Pertama Itu Semakin Beringa Semakin Udah Pertama 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 Banyak Anak Bu Mulai Datang Semakin Bangun Kekuatan Oh Mulai Saat Itu Akhirnya Jadi Pimpinan Geng Yang Akhirnya Dikenal Di Jakarta John Kay Iya Nah Itu Pasukan Sampai Dimana Waktu Itu Pasukan Saya Dimana Mana Ada Saya Kan Paling Anti Kalau Jaga Tempat Subutan Iya Saya Bagaimana Saya Saya prinsipnya kalau saya cuma pengusaha pengusaha, kasih kerjaan, saya kerjaan terbalap untuk kerjaan jadi security baru itu tidak pernah ada. Tapi kalau ada kerjaan kasih tukang dari demo kolektor, maksudnya saya mau juga. Jadi anak-anak gue punya kan mereka dari demo kolektor, saya tukang taji. Kalau tanah, tidak pernah, cuma sekali aja kalau kasih tanah. Karena saya pikir kalau tanah, lama-lama kalau kita mati tanah yang mau terima. Jadi akhirnya pendek ceritanya di Jakarta jadi kepala preman? Ya, kira-kira begitu. Ada berapa banyak pasukan waktu itu sampai? Saya yang pasukan yang ada yang setia sekitar 500-600 orang. Yang saya suruh ke neraka pun bergebring ke neraka. Tapi di lain dari itu pengikutnya banyak juga. Itu hanya yang di Jakarta yang 500-an? Ya. Belum yang di daerah-daerah lain? Kalau yang free lane itu banyak sekali. Kalau saya butuh berapa pun saya suruh kumpul-kumpul baru ke pas datang. Kalau di daerah lain juga ada. Iya. Tapi singkat cerita, saya pas kejadian di Jalan Jaksa pembunuhan, saya masuk setahun setengah. Di dalam itu zaman dulu tahun 92 itu kan kalau saya mau hebat di dalam harus benar-benar berani. Berani. Berani kalau tanggung-tanggung nggak mungkin. Mau punya nama. Nah, saya di dalam itu paling anti kalau orang meras-meras orang. Nah, kalau saya lihat teman-teman disiksa di meteorit saya selalu jadi pahlawan lah. Akhirnya saya lagi tidur di Hajar. Saya lagi jalan di tusuk dari belakang. Tahun 95. Nah, saya dihukum setahun setengah dan bebas tahun 95 tanggal 6. 6 September. Karena saya ingat pas tanggal 10 September saya ulang tahun. Oh, jadi hadiah ulang tahun? Iya. Jadi tanggal 6 bebas, tanggal 10 pas ulang tahun. Nah, keluar dari penjara itu pas zaman itu ekstasil lagi booming. Oh, itu awal-awalnya ya? Iya. Ya udah, masuk disco. Pas sama masuk disco, jadi orang-orang kok kayak orang gila semua nih. Akhirnya dikasih teman. Ya, pertama sih saya takut minum. Bawa pulang simpan. Terus satu minggu kemudian, ah coba setengah aja. Ternyata itu enaknya udah dari situ udah mulai. Saya cuma penikmat, tapi kalau untuk jadi bandar haram buat saya. Dari zaman undang-undang belum ada, sampai ada tuh saya kalau untuk transaksi narkoba haram. Cuma penikmatnya. Nah, mulai dari situ, perjalanan hidupnya di dunia, yang dunia gelap ini. Mungkin yang jarang pulang rumah, bisa kadang-kadang sebulan sekali baru pulang rumah. Tapi ya, puji Tuhan, setelah kasus yang ketiga, saya di Musa Kembangan, saya ditangkap Tuhan. Jadi intinya, akhirnya dosa bikin capek ini. Jadi hidup, bilang kalau kita hidup di dunia gelap ini, hidup dulu dosa nih. Kalau orang bilang, dari kacamata orang, enak. Tapi kalau di dalam hati kita nggak rasa damai. Di pikiran kita cuma hanya ada masalah ribut, 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 bunuh. Mungkin udah bilang, kehidupan sekarang dengan kehidupan yang dulu tuh, perbedaannya jauh terlalu terbunuh. Nah, apa yang menjadi titik balik sehingga Bung Jon ada sampai pada kesimpulan? Ah, dosa capek ini. Ya, itu waktu saya di Hairis Batu. Dan itu saya yakin, itu pertemuan saya dengan Tuhan. Karena di Hairis Batu itulah, biasanya kalau penjara baru diisi sekianpun orang. Tapi saya dua bulan, tiga bulan, itu tiga bulan. Bulan pertama kita empat. Bulan kedua ketiga saya sendiri di satu penjara. Jadi biasanya kan... Ini bukan satu sel ini? Bukan satu sel, bukan satu sel satu orang. Oh, itu waktu Hairis Batu baru-baru dibangun ya? Baru itu pas sistem revitalisasi. Itu jadi persentuhan di Indonesia, di Indonesia kembangan. Nah itu Hairis pertama kali di Indonesia. Itu saya, ya kalau dibilang mungkin menjadi eksperimen lah. Satu orang tinggal di satu penjara. Satu penjara. Nah, waktu saya berempat, itu saya belum baca firman. Tapi setelah bulan kedua dan ketiga, saya sangat depresi berat. Teriak-teriak, berontak. Kenapa teriak-teriak waktu itu? Karena memang merasa... Kalau saat kita sendiri, kita depresikan harus komunikasi sama teman atau siapapun kita. Manusia lah. Ini nggak... Kita nggak bisa komunikasi dengan siapapun. Karena memang pegawai pun nggak dilakukan. Supaya kita komunikasi dengan pegawai. Pegawai antar makanan pun cuma ditaruh. Ini ditutup muka semua, ditaruh, habis jalan. Jadi juga nggak ketahuan siapa dia lagi? Iya. Akhirnya udah saya teriak-teriak aja. Teriak-teriak. Teriak-teriak. Berontak. Gondor. Ketok-ketok pintu. Bisa pakai gompok itu. Kedol-kedol. Pertama Iblis ngomong ke saya bahwa... Itu... Iblis ngomong seperti kita lagi ngobrol. Udah John Kay. Lu ngapain di sini sendiri? Bandingnya lu bunuh diri aja. Oh, sempat terpikir itu ya? Iya. Itu masuk ke pikiran saya. Dan itu kekiraan seperti orang ngomong. Saya pikir, ah... Iblis. Kalau gua mau mati, mati masuk sungguh. Bukan mati masuk neraka. Setelah saya... Bebas saya... Saya ini sebagai seorang ayah yang... Benar-benar... Ingin selalu bersama anak dan istri. Kayaknya malam ini... Sama-sama ini semua tuh. Kamera tuh lo kasih lihat terus itu. Putar tuh. Nah ini... Istri, anak-anak semua. Ada yang udah ketiduran di situ. Ada yang di sebelah sini juga anaknya. Ya kan? Ya, jadi... Itulah kadangkala yang kita tidak mengerti. Tengah. 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 Tengah.